selamat menikmati kali ini gue pengen ngebahas soal Viva Matchday dimana timnas Indonesia pada bulan September ini dijadwalkan akan melakukan dua uji coba ya melawan timnas Karakau kalau saya gak salah baca ya namanya Karakau tulisannya Curacau kalau saya salah mohon maaf ya saya bacanya Karakau tulisannya Curacau oke nanti tanggal 24 September dan 27 September tahun 2022 ini timnas Indonesia dijadwalkan akan melakukan uji coba melawan timnas Karakau apa itu timnas Karakau negara Karakau tahu ya sama saya juga baru dengar ya nih kita apa kita ini flashback ya bukan flashback kita sedikit membahas profil Karakau dulu ya Karakau itu berada di bawah federasi sepak bola Karakau atau FFK FFK dia itu di zonanya zona CONCACAF CONCACAF itu Amerika Utara dan Amerika Tengah ya Amerika Serikat Meksiko Kanada Honduras Costa Rica negara-negara itulah itu dan timnas Karakau sendiri bukan main-main ya bukan timnas apa sembarangan dia peringkat 84 FIFA loh jauh banget diatas timnas Indonesia Indonesia kan dia ada di 155 FIFA sedangkan Karakau ini ada di peringkat 84 FIFA wow kalau kita bisa ngalahin mereka nih otomatis push rank lah ibarat katanya ya ranking itu pun kalau kita bisa menang karena belum tentu juga kan ya mayoritas penggauh apa mayoritas pemain timnas Karakau itu bermain di Eropa terutama di Liga Belanda ya kita tahu Liga Belanda itu ada Ayak PSV Ngoven Feyenoord dan sebagainya full track dan ini saya nyontek ya 10 pemain timnas Karakau itu membela klub apa rata-rata membela klub Belanda klub Belanda seperti Furnon Anita Kevin Velida dan Juren Gary namanya agak-agak susah nih ini ketiga pemain tersebut main tas di RKC Walwix Walwix salah satu klub kasar tertinggi Liga Utama Belanda yang namanya agak susah lah nama-nama Belanda ya jadi Karakau sendiri itu merupakan negara bekas jajan Belanda jadi wajar lah banyak pemain-pemainnya yang bermain di Belanda sama kayak kita dong ya tapi hubungan antara Belanda sama Karakau itu sangat baik ya terjalan dengan baik jadi timnas Karakau secara tidak langsung itu punya akses untuk menimba ilmu dan berkarir di Liga Belanda ya ya walaupun mereka ada di geografisnya itu Amerika Utara ya cuman karena punya hubungan ya sama kayak Indonesia sebenarnya sih makanya federasi Belanda bilang yang naturalisasi pemain Belanda yang banyak-banyak hehehe takut dimbat semua kali oke tapi pemain Karakau ini ada juga yang bermain di Liga Inggris loh jangan salah ada juga mantas di Liga Inggris nih salah satunya Juninho Bakuna wah dia tuh merupakan pemain Birmingham ya Birmingham City atau itu Liga IPL ya dan Leandro Bakuna juga yang usia 31 tahun main untuk Cardiff Cardiff City itu kan di Liga IPL yang mainnya ya jadi Karakau ini gak sembarangan mereka punya nama-nama tenar juga gitu pemain-pemain yang berkarir di Liga Eropa jadi gak main-main ini lawan Indonesia bukan bukan kaleng-kaleng ya jadi jangan menganggap bahwa Indonesia akan mudah gitu menang seri juga Alhamdulillah sih sebenarnya tapi bukan mustahil bukan mustahil timurasi Indonesia bisa menang itu itu bukan mustahil itu tergantung karena kita juga kan sekarang pemain-pemain kita udah banyak yang abroad juga ya walaupun belum banyak banget ada juga pemain-pemain mudah-mudahan nanti pemain-pemain apa keturunan yang dinaturalisasi ini bisa membela juga kayak model Sandiwos Jordi Amat Senpatina Awam mudah-mudahan sih bisa bergabung juga bakal seru nih ya kan lawan Karakau nih itu ada pemain-pemain Liga Inggris nih yang memain di ada juga pemain kayak Cucu Martina namanya Cucu Martina itu pernah membela Southampton 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 dan Everton wih itu berat juga itu jadi pemain-pemain Karakau ini gak sembarangan gitu PSSI bagus sih dia bisa milih lawan Karakau gitu walaupun tidak banyak yang belum dikenal gitu maksudnya nama negaranya kita mungkin baru asing gitu di telinga kita tapi para pemain itu mentas di Eropa rata-rata ya memang di Eropa Liga Belanda terutama ada juga yang mentas di Liga Inggris jadi ini bukan sembarangan kita menghadapi kita bukan menghadapi tim sembarangan gitu dan kalau kita lihat catatan-catatannya juga ini Karakau itu pernah menghadapi tim-tim Asia juga ya dalam lima tahun terakhir Karakau itu juga pernah menghadapi tim-tim Asia misalnya pada 6 Oktober ya dari tahun 2001 eh dari tahun 2017 deh sorry sorry dalam lima tahun terakhir ya tanggal 10 Oktober itu Karakau lawan Qatar uji coba ya itu Karakau menang loh lawan Qatar 2-1 bukan main kan kita lawan Qatar juga belum tentu 10 Oktober 2017 itu Karakau menang 2-1 lawan Qatar dalam lima tahun terakhir ya Karakau pernah lawan tim-tim Asia dan juga pada 8 Juni tahun 2019 tahun 2019 itu Karakau juga pernah berjumpa sama Vietnam saat itu di Kings Cup ya Karakau saat itu bermain imbang satu-satu dengan Vietnam terus pertandingan dilanjutkan ke adu penalti Karakau menang adu penalti 5-4 waktu lawan Vietnam tapi dengan begitu kita tahu ya ibaratnya Indonesia bisa lah ya Vietnam aja bisa ngimbangin gitu gitu terus tanggal 5 Juni tahun 2019 itu Karakau juga lawan India di uji coba eh bukan uji coba Kings Cup itu menang 3-1 lawan India itu Karakau India kan juga tim berat juga ya di Asia maksudnya di Asia Selatan lah dia eh di Asia Selatan ya sorry ini terus yang terakhir eh ketika 6 Oktober 2021 itu Karakau lawan Bahrain pernah lawan Bahrain cuman waktu itu memang mereka dibantai Bahrain 4-0 ya lawan Bahrain jadi kita punya peluang lah ibaratnya kata ya bukan berarti makanya saya bilang bukan berarti tim nasi Indonesia tidak punya peluang untuk menang bisa menang karena lihat dari rekor-rekor pertemuan ini kan tapi nggak bisa dianggap remeh juga gitu terus juga dari laman resmi Viva nih dari laman resmi Viva eh Karakau itu hanya mampu menang satu kali loh mereka cuman mampu satu kali menang sepanjang dari Oktober 2021 sampai Agustus 2022 ini sampai Agustus jadi dari Oktober sampai Oktober 2021 2021 sampai Agustus 2022 itu Karakau itu cuman menang sekali ya kan mereka cuman mereka kan sudah melakui 6 pertandingan tuh 6 pertandingan baik di event persahabatan maupun National League ya kan mereka ada National League Nation National League sorry bukan National League National League ya kayak di Eropa lah ya National League itu hasilnya itu Karakau 5 kali kalah dan sekali menang doang gitu dari 6 itu 5 kali kalah baik dari persahabatan maupun National League dari Oktober 2021 sampai Agustus 2022 bahkan 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 saat menghadapi tim dari Asia itu seperti Bahrain dan selandia baru itu Karakau kalah mereka kalah dari Bahrain uji coba tuh 4-0 dan mereka juga kalah di uji coba lawan selandia baru 2-1 kalau tipis ya nah itu profil-profilnya tim Karakau ya singkatnya jadi ya peluang kita untuk menang juga adalah terbuka lebar gitu padahal peringkatnya memang agak jauh sorry agak goyang di kamera dan terakhir ketika lawan Kanada nih Karakau Karakau juga dibantai Kanada 4-0 tahun 2002 2022 ini ya bukan 2002 ini bacaannya gimana sih nyontekannya ya seperti itu nah dibandingkan dengan tip 6 jadi rapor 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 mereka tuh dari 6 kali pertandingan sepanjang 2021 Oktober 2021 sampai Agustus 2020 mereka 6 kali main cuma sekali menang lainnya kalah seperti itu beda-beda jauh dengan Indonesia ya Indonesia dari beberapa pertemuan yang dilakuin ini cuma punya satu kekalahan yaitu ketika melawan Jordan di kualifikasi Piala Asia ya Jordannya itu 1-0 waktu itu kan kita kalah lawan Jordannya 1-0 jadi Indonesia cuma 1 kali kalah sepanjang eh 1 kali kalah ya tahun 2022 final Piala F tahun 2022 bukan kita kan final Piala F juga dibantai Thailand yang 4-0 ya ya pokoknya itulah tapi bukan berarti jadi bakal seru nih bukan berarti tim kita tuh merasa inferior kita bisa bisa menang juga lawan Karakao tapi tidak bisa dianggap remeh juga karena tim ini juga bermaterikan pemain-pemain yang ada di Liga Liga Eropa terutama Belanda sama Liga Inggris juga ada beberapa pemainnya sementara kita akan mengandalkan para pemain yang abroad lebih baik di Liga Jepang Korea atau Liga Eropa dan juga mungkin kita akan mengandalkan mudah-mudahan para pemain keturunan sudah bisa selesai proses naturalisasinya kan akhir-akhir September nih mainnya ya itu pun kalau kalau pun tidak bisa belum selesai juga ya kita akan mengandalkan pemain lokal dan pemain abroad tapi insyaallah lah apapun itu kita bisa memenangkan pertandingan jadi itulah sekilas tentang calon lawan kita di FIFA Matchday nanti nih akhir September ini ya mudah-mudahan sih tim kita bisa menang feeling saya sih mungkin akan sengit banget nih kalau pun menang mungkin kita menang tipis 1-0 2-1 atau kalaupun kita kalah juga mungkin kita akan kalah tipis juga tapi mudah-mudahan sih harapan saya menang Vietnam aja bisa full 90 menit 1-1 seri kan dia cuma kalah di final di Kings Cup ya mungkin itu saja ya gambaran sedikit tentang tim Nas Karakow calon lawan tim Nas Indonesia di FIFA Matchday nanti mungkin itu saja mohon maaf bila ada masih ada salah kata dan kekurangan semoga di video-video selanjutnya akan lebih baik lagi oke mungkin nanti akan kan pertengahan September ini ini ada AFC kualifikasi ya U20 nanti akan bahas-bahas itu juga lagi sampai sampai nanti Desember juga ada AFF oke teman-teman semua mungkin itu saja mohon maaf jika ada kekurangan sampai ketemu lagi bersama saya penonton sejati tim Nas Indonesia dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih